Intro Selama 8,7 kali GFM Suara Muslim, Tubat Mitra Muslim pagi hari ini dalam kajian 4 Dan motivasi Al-Quran Bagaimana poster yang sudah kami share ya di media sosial Suara Muslim Baik di Instagram, di status WhatsApp, ataupun di Twitter Bahasanya pagi hari ini kita akan mengambil inspirasi Atau mengambil hikmah dari salah satu surah atau salah satu ayat Ya ini surah yang sudah sering kita baca insya Allah Yang sudah kita hafal, ada di 30 Ya ini surah ad-duha Bahasanya Allah tidak akan meninggalkanmu Hapus air mata sedih Kalau mungkin mantan bisa meninggalkan kita Membuat kita sedih Tapi insya Allah, Allah ini tidak akan meninggalkan kita Dan hapus air mata sedih Nah seperti apa penjelasan lengkapnya Mitra Muslim Langsung saja kita sapanya rasumber kita pagi hari ini Juga sudah bisa anda saksikan di channel Youtube Korangku TV Untuk tampilan visualnya Ada Ustaz Muhammad Junaidi Sahal S-A-G-M-A-G Kita sapah beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Masraga Kabar baik Ustaz pagi hari ini sehat Alhamdulillah Sehat Masraga dan semua saja juga mudah-mudahan sehat Alhamdulillah Baik Ustaz di pagi hari ini Kita akan mengambil istirahat ini Dari surah ad-duha Allah juga akan meninggalkanmu Hapus air mata sedih Terima kasih Baik Assalamualaikum Ma'udlama Au ajahala yujahala aliyya Rabbi zidni ilma Wawsi'li fi rizqi Wabarikli fi ma razzakatani Waj'anni mahbuban fi kulubi ibadik Wa azizan fi huyunihin Waj'anni wajihan fi dunya wal akhirah Wa minal muqarrabin Ya kathiran nawal Ya hasan al-fi'al Ya qaiman bila zawal Ya mubdian bila misal Falakal hamduh Walakal minnah Walakal syarafu ala kulli hal Wassalallahu ala nabi Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Ikhwat ad-dina fidha'kumullah Saudaraku Mitra muslim yang insyaAllah selalu dijaga Sama Allahu rabbil alamin Alhamdulillah Pertama kita panjatkan rasa syukur Yang mendalam Terus menerus kita aturkan hanya Kepada Allahu rabbil alamin Tuhan semesta alam ini Yang telah begitu banyak memberikan Kenikmatannya kepada kita Yang begitu besar menurunkan karunianya Yang kita tak sanggup berhitung Dengan nikmatnya yang luar biasa Yang Allah karuniakan kepada kita Yang bisa kita lakukan Terhadap nikmat-nikmatnya adalah Selalu bersyukur Minimal Wujud syukur Di setiap halal nafas Tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat Hamdallah Alhamdulillahi rabbil alamin Yang kedua salam dan salawat Terus kita persembahkan kepada manusia terbaik Pemilik peribadi yang sempurna telah dan abadi Bagi kita Rasulullah Muhammad SAW Semoga salam dan salawat kita telah Bisa menjadi syafaat Bagi kita di hari akhir Amin ya rabbil alamin Mitra muslim Hafizhafimullah Saudaraku yang insyaAllah selalu Dijaga sama Allahu rabbil alamin Ada sebuah surat dalam Al-Quran Yang dari aspek Asbabun nuzul Atau mungkin dari kalimatnya Bersifat sangat personal Seolah surat itu Adalah surat pribadi Allah Kepada seseorang Tidak kepada umum Tapi kepada seseorang Surat ini adalah Abduha Allah berfirman A'udhu billahi minas sayantani rajim Wa al-duha Wa al-layli iza saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma ghala Walal-akhiratu khairul laka minal-uula Walasawfa yu'ti ka rabbuka fatar-da Alam yajidaka yatimam fa'awa Wa wajadaka dolam fahada Wa wajadaka a'ilam fa'agna Fa'ammal yatima falatakuhar Wa ammasaila falatanha Wa amma bini'amati rabbika fahadith Sadaqallahul azim Wa sadaqal rasul Wa nahnu ala dhalika minas syahidin Surat ini saudaraku Akhwata dina fidakumullah Awalnya memang ditujukan khusus secara pribadi Kepada Rasulullah Muhammad SAW Yang saat itu Rasulullah mengalami kegelisahan hati Karena merasa ditinggal oleh Allah Di saat persoalan dunia Orang-orang di sekitar beliau Menderanya Menyerangnya Beliau dibuli Beliau dilecehkan Beliau diganggu Beliau dianggap menjenun Beliau dianggap gila Karena datang-datang dari gua Katanya ada Wahyu Tapi ternyata tidak Setelah itu tidak ada lagi Wahyu Maka itu menjadi alat Bagi orang-orang Mushrikin Quresh pada waktu itu Yang belum menjadi muslim Membuli Rasulullah Bahwa Tuhanmu telah meninggalkanmu Ya Muhammad Kamu dibujui Kamu ditipu Sehingga Bulian-bulian itu Hinan-hinan itu Karena setiap hari Dan Nabi juga Setiap hari itu juga Menunggu Wahyu turun Apakah benar dia memang Nabi Kenapa Wahyu tak turun-turun Dan itu berlangsung berhari-hari Berminggu-minggu Bahkan dalam sebuah riwayat Ada satu bulan Sedaraku ikhwata di nafidahumullah Di saat kegelisan yang memuncak Di saat Hati yang begitu galau Di saat hati yang begitu sedih Luar biasa Seolah-olah Allah meninggalkannya Maka surat ini turun Dan surat ini diawali dengan Dengan sumpah yang Begitu Romantis Perhatikan Ini begitu romantis Saudara Seolah-olah Allah ingin menghibur Dengan romantisme Kalimat yang Begitu indah Kepada sang kekasih Yang merasa ditinggalkannya Seolah-olah Allah ingin Membuat bahagia Sang kekasih Yaitu Rasulullah Muhammad S.A.W Demi waktu Bukankah Waktu duha itu Waktu ketika Seseorang itu Sudah merasa bahagia Ketika waktu malam Berkecamuk Dengan gelap yang begitu Luar biasa menakutkan Muncullah matahari Muncullah matahari Sepenggalah Maka pada waktu itu Saudaraku Ada sebuah harapan Seolah-olah Allah ingin Ngasih tahu Wabduha Di waktu duha ini Yang harapan Begitu cerah Yang sinar matahari Menampakkan Pertama kali Seolah ingin Memberikan harapan Yang luar biasa Dengan memeluk Penuh kehangatan Kepada diri Mwaya Muhammad Wal-layli Iza Saja Dan Sumpah berikutnya Lebih ma'jib lagi Dan ingatlah Ketika malam hari Yang sunyi Sesunyi hatimu Ya Muhammad Seolah begitu Sesunyi hati Kita Sudah Di saat kita merasa Ditinggalkan oleh Sang kekasih Di saat kita merasa Ditinggal oleh Orang yang kita cintai Maka hati ini sunyi Di saat kemudian Musibah Demi musibah Bergelombang Seperti gelombang Lautan Menerpah jiwa ini Maka hati terasa kosong Hati terasa suci Seperti itulah Maram Tapi Saudaraku Allah Memberikan penegasan Ma'awadda'aka Rabbuka Wa ma'akala Walal'akhiratu Khairul laka Minal'ula Dan seterusnya Jadi Saudaraku Ikhwata Dinafidha'akum Allah Awalnya Memang Surat ini Spesial Khossoh Untuk Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namun Saudaraku Ikhwata'i Nafidha'akum Allah Bisa jadi Apa yang terjadi Pada diri Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kegelisahan Kegalauan Kesedihan Seolah Berkesendirian Dalam menghadapi Persoalan Dalam menghadapi Musibah Seperti ketika Seorang terkena Dan terpapar Covid-19 Isoman Isolasi Mandiri Jauh dari Istri Jauh dari Anak-anak Jauh dari Kerabat Berkesendirian Saudaraku Maka pada Waktu itulah Ikhwata'i Nafidha'akumullah Situasi dan Suasananya Mirip Bisa jadi Mirip Seperti Situasi dan Suasana Yang dialami Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Mitra Muslim Hafidha'akumullah Surat ini Bisa jadi Itu Seolah ditujukan Juga kepada Kita Surat cinta Dari Allah Yang bersifat Spesial Surat cinta Dari Allah Yang bersifat khusus Personal Untuk kita yang lagi galau Untuk kita yang lagi sedih Untuk kita yang lagi Seolah berkesendirian Untuk kita yang lagi Benar-benar dirundung Masalah yang luar biasa Memang Ada kaidah Yang memperkuat Apa yang Saya sampaikan Khitobun Lirasulillah Khitobun Liumatih Malam Yadulla Ala lilun Ala khususiyatihi Seruan kepada Rasulullah Itu bisa menjadi Seruan juga Kepada umatnya Selama tidak ada Dalil Yang menunjukkan Kekhususan Seruan tersebut Saudara ku Ikhwata Dinafidha Allah Bukankah manusia Juga pernah ada Dalam situasi Seperti Tadi Yang digambarkan Asbab menunjuk Surat itu Pada diri Rasulullah Muhammad S.A.W Dan itu Sebuah Kenisayaan Seseorang Merasa sedih Seorang Merasa galau Karena itu Saudara ku Ikhwata Dinafidha Al-Quran Itu Kudan Dinas Al-Quran itu Untuk semua Manusia Terkadang memang Khususan untuk Rasulullah Tapi terkadang Kekhususan untuk Rasulullah pun Itu bisa kita Jadikan Iktibar Untuk kita Pribadi Ikhwata Dinafidha Karena itu Saudara ku Di dalam Surat Al-Duhak Itu Ada juga Surat yang Bersifat Personal Yang seolah itu Jabrian Bukan broadcast Kalau broadcast itu Ya ayyuhannas Wai manusia Umum sifatnya Semua disyair Dapat Tapi Ikhwata Dinafidha Ayat ini khusus Ayat ini khusus Jadi Ikhwata Dinafidha Mitra muslim Yang insyaAllah Selalu dijaga Sama Allah Lagi Berkesendirian Lagi sedih Lagi Di deram musibah Yang luar biasa Yang terkadang Merasa Tak ada yang menolong Yang terkadang Merasa Tak ada yang Yang mengampirinya Maka jangan khawatir Ikhwata Dinafidha Ada Allah Allah gak akan pernah Meninggalkan kita Allah gak akan Meninggalkan anda Apalagi Membencinya Karena itu Bacalah Surat Al-Duhak Surat Al-Duhak ini Benar-benar adalah Seolah Menghibur kita Menghibur Hambanya Yang lagi Kesusahan Allah Benar-benar Ingin memberikan Kepada Hambanya Sebuah surat Yang secara Personal Tidak kepada Yang lain Seperti seorang Ayah Dengan penuh Kasih sayang Berdialog Dengan anaknya Yang lagi Kesusahan Seperti seorang Ibu Yang lagi Menasihatin Anaknya Berduan saja Gak ada yang lain Seperti seorang Istri Yang ketika Melihat suaminya Lagi ada Masalah Kantor Diampirinya Dan berkata Wahai mas Saya selalu ada Di saat kamu susah Dan saya juga selalu ada Di saat kamu senang Apa yang ada Ayo kita bicarakan Seperti itu Saudaraku Surat Al-Duhak itu Untuk kita Karena itu Ikhwata Dinafidha Mari kita coba Menyelamin Mentadaburin Surat Al-Duhak Perhatikan Disini Al-Quran Kenapa saya katakan Bersifat personal Ini surat Karena Ayat ini Ayat per ayat Itu menggunakan Kata-kata Khitob Kamu Kamu Engkau Ini seolah Berbicara Dengan Saya Allah ketika Saya membaca Ketika membaca Surat Al-Duhak Seolah Allah Berbicara Dengan saya Maka anda juga Ketika membaca Surat Al-Duhak Coba Tanamkan Perasaan Seolah Allah Allah lagi Berbicara Kepada dirimu Ketika Engkau Ada masalah Yang luar biasa Coba Lihatlah Spirit dan motivasi Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Ma Qala Tuhanmu Tidak Meninggalkanmu Wa Ma Qala Apalagi Membenci Jadi kenapa Kita sedih Gitu Dan yang luar biasa Saudaraku Ayat ini Bapak Ibu Berbicara Begitu Lembut Penuh Kasih Sayang Setelah Yang berbicara Yaitu Allah Begitu dekat Dengan Lawan bicara Misalnya begini Ada seorang Ayah Yang melihat Anaknya sedih Maka Bisa jadi Kesedihan Sang anak Merasa Ayahnya itu Apa namanya Meninggalkannya Misalnya Karena Ayah selalu Bekerja Dan sebagainya Suatu saat Ayahnya mendekat Ketika anaknya Lagi duduk Sedih Wahai Anakku Aku Tidak Meninggalkanmu Aku Selalu Mikirin Kamu Ingat Perkatannya Aku Tidak Meninggalkanmu Aku Selalu Memikirkan Kamu Aku Tidak Pernah Mengecewakan Kamu Bandingkan Dengan Kata-kata Gini Mitra Muslim Wahai Anakku Ayahmu Tidak Pernah Meninggalkanmu Ayahmu Tidak Pernah Mengecewakan Kamu Ayahmu Selalu Mengingat Dirimu Ayahmu Beda kan Lebih Majlip kan Kalau misalnya Saya Ngomong sama Anak saya Wahai Anakku Aku loh Tidak Pernah Mengecewakan Dirimu Berbeda Dengan Ketika Saya Ngomong Wahai Anakku Ayahmu Abimu Tidak Pernah Mengecewakan Dirimu Itu Berbeda Sudara Dan Kalimat Yang Digunakan Oleh Al-Quran Seperti Itu Anda 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 Punya Masalah Ulang Kalimat Allah Tuh Tuhanmu Allah Tuhanmu Rob 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 Tidak Tidak Pernah Meninggalkan Dirimu Di saat Kamu Punya Masalah Di saat Kamu Musibah Di saat Kamu Isoman Di saat Kamu Terkena Terpapar Allah Tidak Meninggalkan Dirimu Apalagi Membenci Tidak Sudaraku Ikhwata Dinafidhamu Itu Frasa Pertama Tuhanmu Tidak 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 Meninggalkan Dirimu Apalagi Membenci Sudaraku Ikhwata Dinafidhamu Allah Pada Fasa Berikutnya Kenapa Kamu Sedih Begit Kan Salah Allah Berkata Kenapa Kamu Sedih Kenapa Dunia Membuat Kamu Sedih Dunia Tidak Ada Habis Habisnya Wah Yang Baku Dunia Kan On TE Kamu Akan Selalu Capek Dengan Urusan Dunia Kamu Tau Dunia Itu Bisa Mencimu Bisa Mencintamu Dunia Itu Bisa Merengkumu Dan Bisa Mencampak Itu Dunia Itu Sifatnya Gitu Karena Itu Ketika Kau Sedih Coba Ingat Akherat Akherat Gak Akan Pernah Mencampakkan Dirimu Kenikmatan Yang Ada Di Akherat Itu Jauh Lebih Baik Dari Dunia Dunia Bisa Mengecewakan Tapi Di Akherat Ya Akan Pernah Yang Ada Bisa Mengecewakan Di Dunia Kau Bisa Capek Sudara Dengan Covid Yang Terus Menerus Mendera Capek Di Akherat Di Surga Kecapaian Itu Hilang Di Dunia Ada Yang Membenci Ada Yang Mencinta Emu Gak Ada Yang Abadi Dunia Ini Gak Ada Yang Abadi Yang Abadi Adalah Di Surga Di Surga Kamu Tak Akan Pernah Merasakan Sedih Kamu Tidak Pernah Kecewa Lagi Kamu Tidak Akan Pernah Merasa Ditinggal Berkesendirian Oleh Siapapun Kamu Tidak Capek Karena Di Surga Kau Didampingin Banyak Malaikat Kau Didampingin Banyak Beda Dari Apalagi Nanti Di Akhirat Di Surga Allah Kan Kasih Semuanya Fatar Sampai Kamu Puas Sabar Di Dunia Sesaat Saja Di Dunia Sesaat Di Dunia Kesedihan Nanti Akan Berani Sabar Nanti Di akhirat Akan Mendapatkan Balasan Yang Luar Biasa Kayak Misalnya Begini Mas Raga Ada Seorang Suami Ngelihat Istrinya Itu Ya Hidup Berdua Suami Istri Ini Susah Memang Istrinya Sedih Maka Suami Berkata Sudah Lama Tenang Aja Nanti Kalau Kemudian Bisnis Papa Ini Maju Nanti Saya Akan Kasih Apa Yang Kamu Inginkan Kamu Bisa Belanja Kamu Akan Fatardo Kamu Akan Senang Yang Susah Mas Saya Yang Susah Mas Suaminya Karena Bisa Beli Semuanya Susah Suaminya Itu Seperti Itu Sudara Jadi Allah Itu Di Frase Pertama Memberikan Pernyataan Tuhan Enggak 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 Meninggalkan Kamu Apalagi Membenci Dirimu Dan Ngapain Kamu Terlalu Susah Terlalu Mikirin Dunia Yang Membuat Kamu Susah Kamu Bersedih Kamu Capek Terus Coba Orientasinya Itu Akhirat Gak Enggak Gak Enggak Gak Enggak Mengecewakan Enggak Enggak Meninggalkan Kamu Enggak 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 Meninggalkan Akhirat Dan Kemu Akan Mendapatkan Semuanya Nanti Di Akhirat Di Surga Kamu Sampai Puas Mendapatkan Semuanya Kenapa Terlalu diambil hati Untuk urusan dunia Ini ayat Sungguh sangat luar biasa Siapapun yang dalam kondisi kesedihan Siapapun yang dalam kondisi Lagi masalah Apalagi di masa Pandemi kayak begini Bacalah ayat ini Sambil ditadaburin, sambil digali motivasinya Sambil digali spiritnya Allah akan memberikan dirimu Apa yang kamu inginkan Fatardo sampai puas Ketika berada di surga Mestinya ini yang Menjadi orientasi Alam ya jidika yatimam fa'awa Wawajadaka Dholam fa'ada Wawajadaka A'ilam fa'abuna Di frase ketiga ini Sedaraku ya khawatir di nafizah Allah Masya Allah Allah mengingatkan Fesbek Ingatkan Bukankah dulu Kamu itu sukses Kalau hari ini gagal Kenapa itu diambil hati Itu bahasanya begitu Bukankah dulu Keluarga mu itu indah Di awal-awal pernikahan Kalau hari ini dicoba Dengan cobaan Yang begitu berat Tapi itu kan tidak Banyak waktu Artinya tidak panjang Itu cobaan Sudaraku ya khawatir di nafizah Mullah Alam ya jidika yatimam fa'awa Jadi kalau kita kembalikan ke Rasulullah Ya Muhammad Kekasihku kata Seolah Allah berkata seperti itu Gak akan pernah ditinggalkan dirimu Gak akan pernah Dibenci Akhirat yang harus Kamu jadikan orientasi Bukankah dulu Engkau seorang yatim fa'awa Yang kemudian dilindungi oleh Allah Bukankah dulu Engkau seorang yang Pada waktu itu Tidak menemukan syariat Kemudian Allah kasih syariat Sehingga dengan itu Allah bimbing Bukankah dulu Engkau tidak memiliki apa-apa Kemudian Allah cukupi Seolah Allah Ingin ngasih tahu Kepada Rasulullah Dan juga kepada kita semua Di saat kita ada masalah ini Di saat kita ada musibah ini Di saat kita ada persoalan Yang menghimpik jiwa dan raga kita ini Maka ikhwata di nafizahumullah Berfikirlah positif Bahwa sesungguhnya Ada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Yang bisa jadi kita lalaikan Bisa jadi kita lupakan Sakit Covid-19 Cuma 14 hari Cuma 14 hari Nikmat sehat Berapa tahun yang telah Anda nikmatin Kenapa gara-gara 14 hari Begitu kemudian Menjadi drop Jiwa dan raga Tak mahu move on Menjadi drop Semangatnya Sehingga tak mahu bergerak lagi Untuk bisa meraih Hal-hal yang lebih Hebat lagi di masa yang akan datang Nanti kita akan coba teruskan Frasa-frasa berikutnya Untuk menerangin Firman Allah dari surat Terima kasih Urusan dunia yang jarang sekali Kita galau Karena memikirkan Nanti kita masuk neraka Memikirkan dosa-dosakita dan lain sebagainya Padahal di dunia kita hanya sementara Dan di akhirat selamanya Terima kasih Terima kasih Telepon di 031-5624-555 Atau whatsapp bisa Anda kirimkan Ke 0855-30938 Yang ingin minta resum kajian pajar itu Silahkan bisa mention kami di whatsapp 0855-30938 Atau bisa langsung komen Di channel youtube Suara Muslim TV Jadi kita langsung Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam kajian pajar Motivasi Al-Quran Untuk kontak person Silahkan Anda bisa langsung menghubungi 0812-3322-5569 Atau 0878-5303-363 Dan ini sudah ada penelpon yang masuk Coba kita sampai Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Suri Kun Bikini Ustaz Ya Kalau roju buah Mendapati Kesedihan Maka Diburuh ayat Untuk memberikan Semangat Terus bagaimana Umatnya ini Kalau Umatnya itu Tidak paham Kadang-kadang kan Ada sebuah Persoalan Persoalan ini kan Berkaitan dengan Orang banyak Sedangkan Job itu Harus diselesaikan Tepat waktu Tapi tidak Tepat waktu Karena Ada penjala Yang berkaitan dengan Banyak orang Ini kan orang Yang kadang Tidak mau tahu Menghadapi orang Yang gak Mau tahu Itu gimana Ini kan Diburuh Kalau orang yang Mengerti Oh ya persoalan Ini Ya Terusnya Begini Pasti ada kan Solusi Tidak mungkin Ada sebuah Persoalan Tidak ada Solusinya itu Kalau kita ini Bukan yakin Karena Ini orang yang Tidak mau tahu Itu Mau Ya itu Ya marah-marah Terus Itu bagaimana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi yang pertama ini Ada dua Pertanyaannya Yang pertama Bagaimana dengan Umat Nabi Muhammad Ketika ada masalah Ada kesediaan Ada persoalan Udah jelas kan Di dalam Al-Quran Itu kan Huderlinas Bawa betunjuk Jadi Nabi Muhammad Ini sebagai Penyampai Dan menyampaikannya Memang ada ayat-ayat Yang berkaitan dengan Rasulullah Kayak Surat Al-Duhak Dari surat Al-Ingsyirah Al-Nasrah Lakasadarak Itu memang Kafnya itu Kamunya itu Kepada Rasulullah Tapi tadi sudah saya jelasin Bahwa Bisa jadi Kita jadi itibar Dari ayat itu Kita mengambil Dari surat itu Kita mengambil Sebagai itibar Jadi bisa Pak Sudikun Bagaimana dengan umatnya Yang ini tadi Coba baca Jadi ketika ada masalah Ada kesediaan Bacanya Sambil Sambil Kemudian Mentadaburin Kemudian Meresapin Kenapa sih Seseorang itu Galau Pak Sudikun Mitra Muslim Kenapa seseorang itu Kemudian Sangat Apa namanya Sangat panik Ketika Ada masalah Atau ditimpa Persoalan Karena yang menjadi Masalah persoalan Sehingga panik Itu adalah Dia tidak yakin Tidak pedi Apakah dirinya Mampu menyelesaikan Tidak Tetapi kalau dia yakin Bahwa ada Allah Kalau dia yakin Kemudian ada Tebingan Atau ada Bakingan Bakingan Al-Qawi Yul-Matin Yang maha kuat Yang maha luar biasa Maka Pasti dia tenang Dan Allah akan memberikan Apa namanya Jalan keluar Kalau dia tahu Dan yakin Pasti tenang Sehingga dengan kalimat Itu menjadi Tenang mestinya Kalau kita fahamin Secara benar Kita tidak pernah Berkesendirian Jadi ketika Kita mendapatkan Masalah Kita tidak pernah Berkesendirian Pasti akan Ada Allah Di situ Itulah ketika Rasulullah Muhammad S.A.W Berada di Gua Sur Pada waktu Mau hijrah Pada waktu itu Sedara Yang namanya Abu Bakar Rasidih Itu kan ketakutan Itu Karena yang ngejar Sudah ada di depan Pintu gua Sehingga Rasulullah Menyatakan La tahzan inna allaha ma'ana Jangan sedih Allah bersama kami Bersama kita Maksud saya Allah bersama kita Ya Abu Bakar Jangan sedih Wahai sahabatku Jangan sedih Artinya apa Bahwa kesedihan Terjadi Ketika Ada sebuah Keyakinan Tidak bersama dengan Allahu azawajal Ketika Kesedihan itu Terjadi Ya pasti Karena sejak awal Sudah Tidak pede Maka disini Jadi bisa Al-Quran itu Semua ayat itu Bisa menentramkan hati Bukankah dengan Berzikir kepada Allah Termasuk Zikrullah itu adalah Al-Quran Itu adalah Al-Quran Jadi Dengan turunnya Al-Quran Kepada jiwa kita Kita fahamin Kita hayatin Kita kemudian Kalau bisa kita aplikasikan Maka ada sebuah ketenangan Yang sungguh sangat luar biasa Itu satu ya Pak Sudikun Jawaban saya Terus yang kedua Bagaimana Mengatasi orang-orang yang Tidak mau tahu Begitu Bagaimana Mengatasi orang-orang Jadi Kalau memang Benar-benar Prinsip kita ini Jadi ada satu prinsip kita Dalam kehidupan bermasyarakat Pak Sudikun Kata Rasulullah Kalau kamu melihat Kalau kamu melihat sebuah Kemungkaran Rubah dengan kekuasaan Kalau Tidak punya kekuasaan Fa'ilam Tastati Atau Fa'ilam Yastati Falyugayir Bil Bilisan Bilisan Maka Berapa namanya Berubahlah dengan Lisan Dengan omongan Dengan nasihat Nasihat Dengan dakwah Tidak bisa Di hati ini ada Pengingkaran Di hati ini ada Penolakan Sambil mendoakan Sudah mendapatkan Betul Artinya Terakhir itu Fa'intawallau Fa'innama Alaikan Balau Kalau mereka sudah Dikasih tahu Si Apa Bulat Si Ngeyel Yang gak mau tahu Sudahlah Pak Kan masih banyak Orang-orang yang Harus kita perhatiin Untuk kita dakwain Itu Itu yang pertama Tapi kalau Jenangan mau Sabar Kalau berdakwah Meskipun dia Gak mau tahu Tetap deketin saja Nah esok kirimin Gule Kepala ikan Itu kirimin Nanti kan ada perhatian Akhirnya Kepingin tahu Barulah kemudian Jenangan Ngobrol Begitu Saudara Kurang lebihnya Wallah Terima kasih Untuk Pak Sambil pun Yang ada di Sudian Sudah bergabung Bersama kami Melalui Telepon Masih Kita Apalang Sudah Biar Penelan berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Gafur Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Gafur Di dalam hal Quran tu ada kata-kata Fa'lam Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah Kan begitu kan Diawali Pak Gafur Mitra Muslim Dengan Kalimat Allah Fa'lam Baru kemudian Tauhid Yakinan La Ilaha Illallah Tiada ilah Kecuali Allah Yang patut disembah Oke Artinya Untuk masalah Keyakinan ini Akidah Saya maksud Tauhid Itu harus Dilandasi Oleh ilmu Harus dilandasi Oleh pengetahuan Gak boleh Urusan akidah itu Norakbuntek Kata orang negeri Syam Syampang Syampang Madura Norakbuntek Urusan Tauhid Tak boleh Norakbuntek Kenapa kamu Menyembah Allah Pokoknya Mbah-mbah aku Biar nyembah Allah Aku nyembah Gak boleh begitu Itu kan sama dengan orang Ngambuntan Mohon maaf Itu orang-orang Juhala Orang-orang Jahiliah Itu kan Itu karena Mbah-mbah saya dulu Nyembah patung Ini saya nyembah patung Biasanya Pak Kofur Kalau kemudian Satu akidah itu Tidak dilandasi Lek kekuatan Ilmu Ilmu yang saya maksud Ini burhan Dalil Gitu ya Yang saya maksud Itu rapuh Rapuh banget Rapuh banget Angkanya ayo Ngaji terus Gitu loh Maksud saya Kalau gak salah Ada ini ya Masih ada ya Kajian akidah Istadat Muthafar Jufri Nah itu Ngajilah sama beliau Tentang urusan akidah Karena Kalau ilmunya itu Sudah dapat Urusan keyakinan Mantep Gak akan tergoyangkan Sekalipun pakai materi Sekalipun diming-imingin Apa Benda-benda berharga Atau barang-barang berharga Tetap La ilaha illallah Tiada ilah Yang patut disembah Kecuali Allah Itu satu Yaitu ilmu Dalil Caranya ya Belajar Makanya kalau Kemudian sudah menjadi Seorang muslim Jangan Selesai begitu saja Jangan Jangan Karena apa Saudara ku Godaan itu Apalagi tadi Seperti Pak Goffur Tadi bilang Ada bisikan-bisikan Atau keraguan-keraguan Iya itu pasti terjadi Karena setan Tidak akan Berhenti untuk Menggoda kita Sampai kita mati Terus setan itu Berhenti Tidak pernah berhenti Terus menggoda kepada kita Begitu Kurah Wallahualam Terima kasih Pak Goffur Sudah bergabung Bersama kami Melalui telpon Saya mau bacakan Komentar di channel Youtube Ustaz Ada akun Adasama L Official Ustaz Saya suka sekali Dengan Ayat Yang ketiga Dan keempat Yang di suram Akhir Alhamdulillah Ini saya terapkan Saat Pekan kemarin Saya kegugiran Alhamdulillah Memang harus begitu Memang harus begitu Jadi ini Satu contoh Dari 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 teman yang Mendengar langsung Melihat langsung Sehingga Ini ada telepon masuk Mungkin Kita coba Apa ya Assalamualaikum Dari Ibu Ibu Nur Adjidah Dari Porong Ibu Nur Adjidah Dari Porong Silahkan Ibu Agak keras sedikit Agak keras Suaranya Ibu Oh iya Yang mau saya tanyakan Tentang Sholat Yang mulai Bisa Sholat Yang mulai Ini tentang Apanya Apanya Ya Begini Ustaz Ya Abang Allah Wajib Menjalani Sholat Yang mulai Jangan Jangan Minta kepada Siapapun Kecuali Sholat Yang mulai Itu Allah Akan Memberi Apa itu Memberi Apa yang Kita minta Terus Waktunya Itu Paling Akdol Itu Paling Akdol Itu Nanti Penutupan Tiga Malam Coba Jelaskan Yang mana Yang dimaksud Tiga Malam Itu Dan Juga Apakah Bisa Bisa Ditutup Dengan Misir Coba Jelaskan Tiga Atas Jawaban Ustaz Terima Kami Solong Alikum Waalaikumsalam Warahmat Wabarakatuh Saya kira Yang mana Itu Saya kira Ada A Ini B Biar Dijawab Sama Rekan-rekan Kami Para Ustaz Tapi Kan Kasian Juga Kalau Tidak Dijawab Sedikit Aja Sepertiga Yang paling Sepertiga Itu kan Ada Sepertiga Malam Pertama Sepertiga Malam Kedua Yang Terakhir Yang Terakhir Itu Jadi Yang Terakhir Itu Yang Terakhir Itu Jam Berapa Jam Tiga Kenapa Jam Tiga Karena Saya Bangun Jam Tiga Kalau Mau Lebih Awal Jam Dua Silahkan Jam Satu Juga Tidak Apa-apa Cuman Kan Tetap Ada Hak Badan Untuk Istirahat Wallah Terima kasih Untuk Mitra Auslin Yang Bergabung Bersama Kami Ada Juga Di Channel Youtube Ini Yang Bergabung Ibu Cerita Selalu Menyimak Apalagi Temanya Allah Tidak Akan Meninggalkan Kita Allah Sayang Kita Terima Kasih Pak Ustaz Terima 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 Bunda Afiyah Salama Juga Menyimak Terima Kasih Bu Titik Juga Menyimak Salam Untuk Istad Selalu Ada Channel Positif Menyapa Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Bersama Kami Bagi Channel Youtube Korang Tentu Dan Juga Di Whatsapp Kemudian Ada Beberapa Whatsapp Juga Yang Minta Untuk Rekaman Atau Resumnya Ini Silahkan Bisa Di Whatsapp Saja Ke Kami Nanti Akan Kami Balas Satu Per Satu Untuk Resum Materi Hari Ini Dari Quran Surah Ad Mungkin Sisa Waktu Lima Menit Ini Sebagai Menentuk Dan Juga Beberapa Poin Tadi Yang Belum Tepat Terbahas Jadi Di Frase Terakhir Dari Surat Ad Duh Ini Allah Mengingatkan Lagi Di Saat Galau Sekalipun Engkau Wai Hambaku Di Saat Susah Sekalipun Wai Hambaku Teteplah Berbuat Kebajikan Teteplah Berbuat Kebaikan Jangan Kemudian Susah Gak Mau Sudah Kemudian Susah Kemudian Gak Menolong Orang Aku Potol Susah Ini Apa Aku Nolong Awam Jangan Makanya Di Frase Terakhir Ini Allah Menyatakan Di Ayat 9 10 11 Wa Fa'am Al-yatima Fala Taqhar Wa Amma Saila Fala Tanhar Wa Amma Bini Mati Rabbika Fahadis Ini Saya Mohon Maaf Saya Kan Gak Ngaji Tafsir Ngaji Motivasi Jadi Gak Saya Tafsir Perkalimat Ini Surat Duhah Kalau Ditafsir Perkalimat Bisa Satu Bulan Jadi Frase Terakhir Dari 9 10 Dan 11 Dari Surat Duhah Ini Masya Allah Allah Ngingetin Tetap Semangat Tetap Berpikir Positif Tetap Kemudian Berjiwa Yang Yang Memberikan Manfaat Kepada Banyak Orang Disat Justru Dalam Kesedihan Yang Bergelombang Menerpa Anda Wai Hambaku Tetap Kau Tidak Boleh Diam Untuk Tidak Berbuat Kebajikan Bukankah Dulu Maaf Ada pun Terhadap Anak Yatim Karena Dulu Kau Pernah Yatim Maka Sekarang Dalam Kondisi Kesedihan Maka Muliakan Anak Yatim Muliakan Orang 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 Yang Minta Jangan Dihardik Jangan Dicacimaki Dan Berfikirlah Positif Berfikirlah Terhadap Nikmat Nikmat Itu Sekalipun Bisa Jadi Nikmat Nikmat Itu Tidak Mengenakan Anda Tapi Berfikirlah Positif Berfikir Positif Kemudian Beramal Yang Positif Berbuat Kebajikan Yang Untuk Memberikan Kebersamaan Atau Solidaritas Kepada Banyak Orang Misalnya Di saat Anda Dalam Kondisi Yang Benar-benar Pada Titik Nol Disitu Anda Benar-benar Dirundung Masalah Yang Luar biasa Berat Maka InsyaAllah Allah akan Bersama Anda Selalu Jadi Frase Terakhir Dengan Frase Pertama Itu Seolah Allah Menyatakan Begini Tuhan Ya Muhammad Tuhan Ya Mbak Tidak Akan Pernah Meninggalkan Dirimu Apalagi Meminci Maka Di saat Kamu Dalam Kondisi Kayak Begini Dimana Tuhan Tuhan Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kenapa Kau Tidak Berbuat Kebaikan Kepada Banyak Orang Kenapa Kau Tidak Berbuat Manfaat Kepada Banyak Orang Karena Disitu Nanti Kau Akan Menemukan Hal-hal Yang Luar Biasa Pertolongan Dari Allah Ketika Kau Menolong Orang Lain Kata Rasulullah Muhammad Dan Sungguh Allah Itu Akan Selalu Menolong Hambanya Kekasihnya Selama Hamba Itu Juga Selalu Menolong Saudaranya Juga Sama-sama Menitim Saudara Kalau kita Lagi Galong Kalau kita Lagi Sedih Lagi Susah Seolah Berkesendirian Seolah Gak ada Orang Lain Yang Memperhatikan Kita Bacalah Surat Ad-Duhah Bacalah Surat Ad-Duhah Resapin Maknanya Tadaburin Seolah Allah Lagi Ngobrol Kepada Kita Seolah Allah Lagi Menghibur Kita Seolah Allah Allah Lagi Menyemangati Kita Saudaraku Wad-Duhah Wal-Laili Iza Saja Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Ma Kala Walal Akhiratu Khairul Laka Minal Ula Walas Sauf Yuktika Rabbuka Fatarba Alam Yajidika Yatiman Fa'awa Wa Wajidika Zalam Fahada Wa Wajidika Ail Fa'awna Fa'amma Yatima Fala Taqah Wa Amma Saila Fala Tanha Wa Amma Bin Amati Rabbika Fahadis Baca Resapi Saudaraku Di saat Anda Lagi ada Kesulitan Lagi ada Masalah Yakinlah Bahwa ini adalah Japrian langsung Dari Allah Rabbul Alamin Kepada Anda Kepada orang-orang Yang lagi Bermasalah Dan ingatlah Allah tidak pernah Meninggalkan dirimu Hapus Air mata sedihmu InsyaAllah Hidup Akan lebih Bermanfaat Kedepan Akulu Kholihaza Astaghfirullah Li Walakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.